Intro Coba teman-teman ingat kembali Fenomena petir di langit Tentunya, teman-teman sekalian Akan sontak menutup telinga kalian, bukan? Teman-teman akan sontak Menutup telinga kalian pada saat Adanya bunyi petir, yaitu Sesudah adanya kilat Mengapa demikian? Mengapa petir dan kilat tidak terjadi bersama-sama? Apa perbedaan gombong bunyi Dan gombong cahaya? Kalau ingin tahu, simak video berikut ini ya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Perkenalkan nama saya Adidaratu Azhara Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sekalian Dalam keadaan sehat walafiat ya Hari ini Kita akan belajar mengenai Gelombong cahaya dan gelombong bunyi Namun sebelum itu Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Pernahkah teman-teman merasa bingung kenapa saat berbicara di alam terbuka Suara teman-teman bisa terdengar sampai jauh? Apalagi kalau teman-teman berada di atas gunung Suara lantang dari penduduk bisa terdengar sampai ke puncak gunung bukan? Hal tersebut bisa terjadi karena adanya karakteristik dari gelombang bunyi Penasaran? Ayo belajar mengenai konsep gelombang bunyi bersama-sama Gelombang bunyi Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat pada bidang tertentu Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia Bunyi terdengar karena adanya getaran yang menjalar ke telinga manusia Lalu apa saja jenis bunyi berdasarkan frekuensinya? Gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya terbagi menjadi tiga Yang pertama infrasonic Yang kedua audiosonic Dan yang ketiga ultrasonic Lalu bagaimana cara menentukan cara cepat rambat bunyi? Hmm... Cepat rambat bunyi di berbagai medium Cepat rambat bunyi adalah jarak bunyi dengan pendengarnya Dibagi dengan jarak kebutuhan waktu gelombang bunyi Agar sampai ke telinga pendengarnya Cepat rambat bunyi di berbagai medium terbagi menjadi tiga Yang pertama udara, padat, dan gas Satu, udara dengan rumus cepat rambat gelombang di udara Sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi Dua, padat dengan rumus cepat rambat gelombang di udara Sama dengan akar dari modulus elastis bahan Dibagi masa jenis bahan Yang ketiga, gas dengan rumus cepat rambat gelombang di udara Sama dengan akar dari ketetapan lab lens Dikali ketetapan umum gas Dibagi masa molekul gas Cepat rambat bunyi dalam suatu gas Sebanding dengan akar kuadrat suhu mutlaknya Gejala gelombang bunyi Teman-teman, tahukah kalian gejala gelombang bunyi? Gejala gelombang bunyi seperti apa sih itu? Kalian mau tahu? Simak video berikut ini ya Gelombang bunyi dapat juga diartikan sebagai karakteristik gelombang bunyi Nah, berikut ini adalah beberapa karakteristik gelombang bunyi Satu, refleksi atau pemantulan Refleksi atau pemantulan adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya Setelah menumbuk antar muka dua medium Ketika kita berbicara dalam gua, suara yang akan dihasilkan menjadi berdengung Pada pemantulan bunyi, berlaku hukum pemantulan gelombang Yaitu 1. Sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang 2. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang 2. Refraksi atau pembiasan Refraksi gelombang adalah pembelokan gelombang ketika melewati bidang batas tertentu Gelombang bunyi membias apabila merambat ke medium yang berbeda 3. Difraksi Difraksi gelombang bunyi merupakan arah gerak gelombang bunyi pada saat melewati suatu celah atau bertemu penghalang Contohnya gelombang bunyi yang terdengar di tikungan 4. Interferensi Interferensi adalah perpaduan dua gelombang bunyi yang koheren Interferensi menghasilkan penguatan atau pelemahan 5. Efek Doppler Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi Ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh Pipa Organa Pipa Organa adalah sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getarnya Pipa Organa terbagi menjadi dua Yaitu Pipa Organa tertutup dan Pipa Organa terbuka Pipa Organa terbuka dirumuskan sebagai frekuensi harmoni ke satu Sama dengan cepat rambat gelombang pada senar dibagi panjang gelombang Sama dengan cepat rambat gelombang pada senar dibagi dua kali jarak antar dua perut atau dua simpul berurutan Pipa Organa tertutup dirumuskan sebagai frekuensi harmoni ke satu Sama dengan cepat rambat gelombang bunyi dibagi panjang gelombang Sama dengan cepat rambat gelombang bunyi dibagi empat kali jarak antar perut dan simpul berurutan Intensitas bunyi Didefinisikan sebagai daya gelombangnya dipindahkan melalui bidang seluas satuan tegak lurus pada arah rambat gelombang Dirumuskan sebagai intensitas bunyi sama dengan daya dibagi luas bidang sama dengan daya dibagi empat kali pi dikali jarak dari pusat bumi Taraf intensitas bunyi Adalah tingkatan atau besaran logaritmik dari intensitas bunyi terhadap frekuensi ambang Dirumuskan sebagai taraf intensitas bunyi sama dengan 10 log intensitas bunyi dibagi intensitas ambang standar Gelombang cahaya Hayo, kenapa teman-teman bisa melihat video ini? Karena adanya HP atau karena adanya internet? Keduanya benar sih, tapi lebih penting lagi karena adanya cahaya Tanpa adanya cahaya, kita tidak bisa melihat apapun di dunia Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang bisa kita lihat dan kita rasakan sekarang Cahaya termasuk gelombang loh Termasuk gelombang apakah cahaya? Mengapa demikian? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik karena cahaya dapat merambat tanpa berantara Cahaya juga termasuk gelombang transversal karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya Cahaya tampak memiliki panjang gelombang 380 sampai dengan 750 nanometer Difraksi Difraksi cahaya diterangkan oleh prinsip Huygens Difraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat Difraksi celah tunggal Dirumuskan sebagai sin theta sama dengan N lambda dibagi D Cahaya yang memasuki celah D akan mengalami pelenturan Artinya bentuk cahayanya berubah Ini yang disebut sebagai difraksi Nah, pola yang dibentuk oleh cahaya ketika mengalami difraksi adalah pola tunggal Kemudian ada layar atau garis yang menangkap cahayanya Ketika cahaya masuk melalui celah pola tunggal akan terbentuk seperti gelombang Dimana yang gelombang melupakan pola terang dan garis cita melupakan pola gelap Difraksi celah ganda Pada pola terang rumusnya D sin theta sama dengan N lambda Pada pola gelap rumusnya D sin theta sama dengan N dikurang setengah lambda Interferensi cahaya Interferensi cahaya adalah gabungan dua gelombang atau lebih yang berpadu untuk membentuk gelombang cahaya gabungan Polarisasi cahaya Polarisasi cahaya adalah terserapnya sebagian cahaya pada arah getar tertentu Intensitas cahaya yang diteruskan akan maksimum jika sumbu polarisasi sejajar dengan minimum Jika kedua sumbu polarisasi saling tegak lurus Kisi difraksi Kisi artinya memiliki celah lebih dari satu atau bahkan lebih dari dua Pokoknya banyak banget deh Hasil dari cahaya yang masuk melewati celah difraksi yang ditangkap layar disebut T0 atau terang pusat Ada T1, T2, dan seterusnya Pola ini adalah hasil gabungan dari difraksi dan interferensi Tapi pada kisi difraksi jarang sekali membahas titik gelapnya Gelombang bunyi dan gelombang cahaya memiliki persamaan dan perbedaan loh Mari kita lihat persamaan dan perbedaan gelombang bunyi dan gelombang cahaya berikut ini Nah teman-teman sekarang waktunya mengerjakan contoh soal ya Aku ada dua contoh soal Mari kita kerjakan bersama-sama Soal pertama Berikut adalah sifat gelombang cahaya yang tidak dimiliki oleh gelombang bunyi adalah Jawabannya yang benar adalah B ya teman-teman Karena polarisasi adalah pengkutupan pada gelombang transversal Jadi cukup jelas ya Karena gelombang cahaya adalah gelombang transversal Dan gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal Soal nomor dua Sebuah sumber bunyi memiliki taraf intensitas 60 dB Ketika 100 sumber bunyi yang sama berbunyi secara serentak Taraf intensitas yang dihasilkan adalah A. 62 dB B. 80 dB C. 82 dB D. 100 dB E. 180 dB Pembahasan Gunakan persamaan TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N TI100 sama dengan 60 dB ditambah 10 log 100 TI100 sama dengan 60 dB ditambah 10 log 100 T1 ditambah 10 kali 2 dB T1 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 100 sama dengan 80 dB Nah jadi jawaban yang benar B ya teman-teman Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya teman-teman Baiklah teman-teman dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik Karena arah rambatnya merupakan perpaduan dari medan listrik dan medan magnet yang sangat tegal lurus Jenis-jenis cahaya antara lain sinar menyebar divergen sinar mengumpul covergen dan sinar sejajar Gelombang bunyi adalah perambatan mekanis atau gelombang longtudinal yang merambat melalui medium Gelombang longtudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar Jadi arah getar praktikal medium gelombang bunyi sejajar dengan arah perambatannya Jenis gelombang bunyi antara lain infrasonik, audisonik, dan ultrasonik Nah ini ada satu soal untuk kalian ya Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya teman-teman Itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Jangan lupa belajar ya teman-teman Walaupun kita di masa pandemi kayak gini Kita harus tetap rajin belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh